Kali ini pembelajaran kelas 7 Nah, di dalam kelas 7 itu kalian bisa belajar tentang Matematika dalam semester 1 dan semester 2 Untuk semester 1 salah satunya adalah pecahan Ada 4 bab 4 bab yang akan kita bahas di semester 1 dan 4 bab yang kita bahas di semester 2 Untuk kurikulum masa pandemik ini Baiklah, kita akan bahas tentang pecahan yaitu bab 1 pada semester 1 Kalian ingatkan tentang pecahan Pecahan itu adalah bilangan matematika di mana bilangan itu bukan bilangan bulat tapi pecahan Nah, bagaimana sih cara membedakan mana bilangan bulat, mana pecahan Nah, kalau pecahan itu ya bilangan yang pecah Contohnya gini, kalau misalkan sebuah bulas, satu dibagi dua Nah, atau misalkan kita punya kayu, kemudian kita bagi dua Bagi dua, menjadi dua Nah, berarti kan jadi bagi dua, jadi pecah Bukan satu lagi, tapi pecah Nah, sebuah bilangan juga begitu Contohnya begini, misalkan kita mempunyai lingkaran Nah, lingkaran ini kita bagi dua Itu kan jadi bagi dua Jadi, lingkaran ini menjadi Satu per dua Ya, itu pecahan Itu pecahan namanya Atau kita mempunyai sebuah persegi Persegi Kemudian kita bagi dua Satu dibagi dua Nah, berarti pecahannya gimana? Satu per dua Itu pecahan Dan pecahan itu ada beberapa ya Ada pecahan Ada pecahan biasa Nah, ini pecahan biasa Ada pecahan campuran Ada pecahan yang sama Ada pecahan palsu Pecahan palsu kayak apa? Gitu Terus nanti kalian juga Menyusun pecahan Kayak apa nih? Menyusun pecahannya Mungkin kita akan bahas satu per satu Itu pecahan biasa dulu Pecahan biasa yang seperti ini Satu per dua Atau misalkan Apa lagi ya? Ada lagi? Kamu bisa memberikan contoh nggak? Pecahan itu seperti apa? Misalnya ini ada sebuah kotak Sebuah kotak Kita bagi tiga Kemudian kita arsir Satu Nah, kamu bisa nggak menyebutkan Pecahannya seperti apa? Kamu bisa menyebutkan Satu Dibagi tiga Jadi satu per tiga Dan begitu ya Nah, ada lagi nih Ada lagi Misalkan ada kotak nih Kemudian kotaknya kita bagi empat Aduh Pembagiannya jerak ya Nah, kita hapus dulu Ini ada sebuah kotak Satu buah kotak Kita bagi empat Nah, kemudian yang kita arsir Dua Dua kotak ini nih Kotak ini Dengan dengan kotak ini ya Kita arsir ya Nah, itu jadi apa? Ah, tiga aja Tiga 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 dari empat Nah, yang arsirnya tiga Nah, berarti ini adalah Tiga per empat Pecahannya Seperti itu Nah, itu pecahat biasa ya Sekarang Ada lagi pecahan campuran Pecahan campuran itu berarti Campuran antara bilangan bulat Dengan pecahat Kamu tahu gak bilangan bulat? Bilangan bulat seperti apa? Bilangan bulat itu Nol Oh, itu kok Sembilan Begitu? Delapan Iya, semuanya bulat Sepuluh gitu ya Bukan itu Bilangan bulat bukan itu Nah, bilangan bulat itu adalah bilangan yang bukan pecahan Semuanya 0, 1, 2, 3 Kamu tahu gak garis bilangan? Nah, garis bilangan itu kan terdiri dari Ke kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5 Kalau ke kiri Negatif 1 Negatif 2 Negatif 3 Negatif 4 Dan seterusnya Nah, seluruh bilangan itu adalah bilangan bulat Nah, jadi pecahan campuran adalah pecahan Dimana pecahan itu bercampur Antara bilangan bulat dengan pecahan Contoh 3 per 2 Nah, 3 per 2 Ini kan Bagaimana cara Apa ya istilahnya Menganalisanya Ini kan ada 3 kotak nih Kita bagi 2 ya 3 kotak kita bagi 2 Nah, 3 kotak kita bagi 2 Nah, kemudian Ternyata ya Kalau kita 3 kotak kita bagi 2 Ini ke bagiannya Ini 1 Ini setengah Ini 1 Ini setengah Bagian kiri 1 setengah Bagian kanan 1 setengah Jadi Untuk pecahan 3 per 2 itu Bisa menjadi 1 Kemudian Tadi kan 1 setengah ya Nah, 1 setengah itu dari mana? Kan 1 kali 2 berapa? Kita kalikan aja 1 kali 2, 2 Nah, 3 2 Nah, ada sisa kan Dari 3 itu Tadi sisanya berapa? 1 kali 2, 2 Sisanya berapa tadi? Dari 3 2 itu 1 ya Sisanya 1 Menyebutnya 2 Jadi 1 setengah Nah, seperti itu Ini pecahan campuran Ada lagi pecahan campuran? Contoh Pokoknya kalau pecahan campuran itu Kalau yang atasnya Lebih besar Misalkan 6 Per 4 Eh, 6 per 4 pecahan campuran bukan ya 6 dibagi 4 berapa? Dapatnya berapa? 1 Karena apa? Kenapa 1? Karena 1 kali 4 itu 4 Kan ada sisa 2 Berarti edisinya 2 2 per 4 1, 2 per 4 Ada lagi Ada lagi Pecahan campuran Yang Pembilangnya Lebih besar daripada peniputnya Contoh 10 per Berapa ya? Per 3 Eh, per 3 Nah, 10 per 3 ini adalah Kita buat kepecahan campuran 10 bagi 3 itu kan 3 Kenapa? Karena 3 kali 3 kan 9 10 10 10 nya dibagi 3 10 dibagi 3 Kita mempunyai pulpen 10 Dibagi ke 3 orang Berarti kan dapatnya 3-3 3 orang 1 orang itu mendapatkan 3 pulpen 3 pulpen, 3 pulpen, 3 pulpen, 3 pulpen Kan gitu ya Nah, 10 bagi 3 Berarti dapatnya 3 kan Nah, 3 kali 3 kan 9 Berarti ada sisa 1 Jadi 1 per 3 Nah, ini pecahan campuran namanya Banyak ya? Ada lagi Ada Banyak Banyak Misalkan berapa? 14 per 3 ya Nah, kita ke 14 per 3 Nah, sekarang 14 per 3 Ada orangnya 14 Eh, orangnya Ada Bendanya 14 Dibagi ke 3 orang Pulpennya ada 14 Dibagi ke 3 orang Berarti dapet masing-masing dapet berapa nih? Dapet 4 ya? Bener gak? 4 Kan 3 orang nih Ini 4 Ini 4 Ini 4 pulpennya Kalau ini 4 Orang pertama 4 Orang kedua 4 Orang ketiga 4 Berarti kan 12 12 3 ke 4 kan 12 Nah, dari 14 itu 12 sisanya berapa? 2 Sisanya 2 Simpen sisanya di atas 2 per 3 Begitu Nah, jadi ini adalah pecahan campuran Nah, bagaimana dengan pecahan yang ketiga Adalah pecahan palsu Nah, pecahan palsu ini adalah pecahan yang Dimana kalau kita bagi Menjadi bilang bulat Contoh 4 per 2 Ini pecahan palsu Kenapa? 4 per 2 itu artinya 4 dibagi 2 Ada orangnya 4 Ada pulpennya 4 Orangnya 2 Bagi 2 Bagi 2 Tuh, 2 ewang Berarti 2 Nah, ini kan bukan pecahan Karena 4 per 2 Seperti itu Ada lagi? Ada lagi? Ada Banyak ya 10 per 5 Misalkan 10 per 5 itu berarti 10 bagi 5 10 bagi 5 berapa? 2 Tuh, kayak gitu Berarti 10 per 5 itu bukan pecahan Artinya 10 per 5 itu Pecahan palsu Eh, palsu Terus Yang keempat adalah pecahan yang sama Pecahan yang sama kayak apa? Contoh Gini, misalkan 1 per 2 1 per 2 Pecahan yang samanya itu 2 per 4 Ada lagi yang samanya lagi Banyak gitu Tidak hanya ini Kenapa? Karena 1 Jadi 2 itu dikali berapa? Is Kenapa jadi ada diada pada nih? 1 kali 2 2 kan? Berarti Dikali 2 Nah, kalau yang atas dikali 2 Pecahan yang atas dikali 2 Bawa juga dikali 2 Bawa juga dikali 2 Kalau 1 kali 2 Itu 2 2 kali 2 4 Jadi 2 per 4 Berarti setengah itu sama dengan 2 per 4 Ada lagi ya? Ada Setengah itu bisa juga menjadi Kita kalikan berapa maunya? Kalikan 5 Kita kalikan 5 ya Kita kalikan 5 1 kali 5 berapa? 5 Berarti 2 juga harus dikalikan 5 Nah, berarti berapa? 2 kali 5? 10 Tuh Jadi 5 per 10 itu pecahan yang sama Dengan 1 per 2 Coba kamu sekarang Silakan Buat pecahan yang sama Nih Misalkan 3 per 4 Buat pecahan yang sama Aku dulu ya Kalau aku misalkan dikalikan 2 Nah, yang atas kali 2 Berarti yang bawah juga kali 2 ya 4 kali 2 Kalau 3 dikali 2 itu 6 4 kali 2 itu 8 Oh, berarti pecahan yang sama 3 per 4 Adalah 6 per 8 Kamu buat 3 ya Misalkan Kamu buat kali berapa? Dikali 3 Yang atas kali 3 Yang bawah kali 3 Nah, itu Terus Ah, saya mau dikali 5 Boleh 3 kali 5 berapa? 15 4 kali 5 20 Jadi 15 per 20 Nah, itu pecahan yang sama namanya Oke? Nah, ada lagi? Nah, ada 4 Ternyata ya Tadi pecahan biasa Pecahan Apa tadi? Campuran Pecahan palsu Pecahan yang sama Nah, bagaimana kah sekarang Cara mengurutkan pecahan Kau begitu kan urut ya Ngurut Mengurutkan pecahan Mengurutkan pecahan Contohnya ada pecahan gini Ada setengah Ada 2 per 3 Ada 1 per 4 Diurutkan itu begini Contohnya Misalnya Mengurutkan Yang mana yang terkecil Mengurut itu Kayak gini Misalkan Ada 1 Ada 5 Ada 6 Eh, salah Ada Ada 8 Ada 5 Ada 6 Misalkan gitu ya Ini kita urutkan nih Kalau urutkan itu Berarti dari yang terkecil Sampai yang terbesar Ini kita abaikan dulu Yang atasnya Nah, tadi kan setengah 2 per 3 Sampai 4 Berarti Urutkan yang terkecil dulu Yaitu 5 dulu Terus udah 5 Berapa? 6 Terus berapa? 8 Nah, ini mengurutkan Namanya Nah, sekarang Itu kan bilangan Ini bilangan bulat Yang kita urutkan Nah, sekarang bagaimana Kita mengurutkan Bilangan pecahan Setengah 3 per 4 Dan 1 per 4 Nah, ini bagaimana Cara mengurutkannya Mana yang terkecil Gimana caranya Banyak caranya ya Mau cara dihitung Mau cara pakai persen Kalau pakai persen Setengah itu Sama dengan 50% nya Kalau 3 per 4 75% Kalau 1 per 4 Itu 25% Berarti kalau diurutkan Berarti 1 per 4 dulu Yaitu 25% dulu ya 25% Atau 1 per 4 dulu Agak bebas deh Bagaimana cara Bagaimana cara Mengurutkannya ya Berarti 1 per 4 dulu Kemudian tadi Berapa lagi? Jadi lupa Kan tadi itu setengah Berarti 50% Oh setengah Tapi yang 3 per 4 itu 75% Berarti Nah, 3 per 4 kan Yang pertama 1 per 4 1 per 4 itu Karena 25% Setengah itu 50% 3 per 4 itu 75% Begitu Jadi kalau mengurutkan percana Bebas Kamu Mau pakai cara Begitu Atau mau pakai cara Begini misalkan Ada cara yang lain ya Setengah Tadi berapa? 3 per 4 Dan 1 per 4 Itu dengan cara Seperti ini Kalikan aja Nah ini kan Apa namanya? Ini tuh Bawahnya Penyebutnya 244 Nah, kita simpan 4 disini Kemudian kita Masukin disini 4 bagi 2 Berapa? 4 bagi 2 2 2 kali 1 2 Terus 4 bagi 4 1 Jadi ke bawah Bagi Ke atas kali 4 bagi 4 1 1 kali 3 3 4 bagi 4 1 1 kali 1 1 Tuh Kan 2 3 1 2 3 1 Kan belum berulukan Harus 1 2 3 Kan gitu Jadi disini 1 per 4 2 per 4 3 per 4 Gitu Jadi urutannya Adalah Urutannya adalah 1 per 4 2 per 4 Dan 3 per 4 Udah deh Eh 2 Eh, tadi tuh bukan 2 per 4 Berapa? 2 per 3 eh Setengah ya Setengah 1 per 4 Setengah Dan eh Maaf Setengah Eh, tadi tuh berapa? 1 per 4 dulu Kemudian setengah Dan 3 per 4 Itu urutannya Tara Nah Seperti itu ya Cara mengurutkan Becahan Jadi kamu bisa Bisa diurut Atau misalkan Menggunakan persen Boleh 1 per 4 Jadikan persen dulu Setengah Jadikan persen Atau dijadikan Bilangan desimal Juga boleh 1 per 4 itu kan 0,25 Setengah itu 0,5 3 per 4 Kalau kamu 0,75 Kamu DSD Udah kan Udah pernah kan Mengurutkan pecahan Ya kan Menjadikan pecahan biasa Menjadi pecahan disimal Menjadikan pecahan biasa Menjadi pecahan campuran Bebas Begitu Oke Siap ya Belajar matematika kembali Untuk pertama adalah pecahan Nanti kalian Ada latihannya Latihannya kalian kerjakan ya Oke Terima kasih Sampai jumpa Dadah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa